Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP mempersiapkan Rapat Kerja Nasional Rekernas yang akan diselenggarakan pada 24 hingga 26 G tahun 2024 mendatang. Rekernas ini akan menjadi forum diskusi untuk mengkaji langkah strategis pasta pemilu serta mengevaluasi kesiapan menghadapi pilkada tahun 2024. Rekernas juga akan membahas langkah strategis partai berlambang banteng itu terkait kemungkinan bergabung dengan koalisi pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Rako atau menjadi oposisi. Sekretaris Jenderal BDEP, Hasto Cristianto menegaskan keputusan tersebut menjadi kewenangan ketua umum BDEP, Megawati Soekarno Putri. Hasto menjelaskan saat ini BDEP sedang berfokus pada persiapan pilkada tahun 2024 dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Diketahui BDEP hingga saat ini belum menetapkan sikap politiknya, apakah akan menjadi oposisi atau bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Rako? Sebelumnya, calon Presiden Capres yang diusung BDEP di Pilpres tahun 2024, Ganjar Pranowo, memberi syarat BDEP kemungkinan besar akan berada di luar pemerintahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.